Halo Assalamualaikum, disini aku mau curhat aja tentang masalah pemakaian jilpat Soalnya aku punya pengalaman yang menurutku pengalaman itu gak bakal aku lupain Jadi selama ini tiga kali aku dihadapkan dengan pertanyaan Kamu beneran pakai jilbab? Gak bisa dilepas? Itu yang bener-bener sampai sekarang bikin aku masih berpikir Kenapa kita hanya mau berkarya aja kayak seolah terhalangnya gitu loh Kayak seakan jilbab itu jadi penghalang Padahal sebenarnya jilbab itu kan bukan jadi penghalang Cuma ya masih ada beberapa orang yang masih berpikiran seperti itu Yang aku ingat banget itu waktu ketika aku SMA Jadi aku kepilih jadi paski berakat tingkat kecamatan Aku udah latihan selama 15 hari kalau gak salah Jadi setengah bulan Awalnya emang ada dari pelatih di SMA aku yang bilang Nanti kalau bisa pada gak pakai jilbab semua jadi kompakan gitu loh Padahal waktu itu hampir semuanya yang ceweknya itu muslim Muslim semua Nampas di SMA itu Waktu gladi kotor aku balik ditanya lagi Kamu beneran pakai jilbab? Kalau boleh tahu kenapa kamu pakai jilbab? Apa karena kemauan kamu pribadi? Atau takut nanti dimarahin sama orang tua? Pertanyaan itu tuh jadi kayak tamparan banget gitu loh Kok bisa gitu nanyain kayak gitu Gak bisa pikir banget Kalau misalnya emang gak bisa lepas jilbab Mending gak ikut pas di beraka Soalnya bilang kayak gitu Jadi akhirnya aku mundur Padahal itu udah setengah bulan latihan Kita udah gosong-gosong semua Apalagi aku bukan cuma gosong tapi belang Karena kan pakai jilbab hitam kan Jadi sininya udah belang kayak gitu Ya mau gimana lagi Padahal keesokan harinya itu udah gladi bersih Sempat kecewa sih Cuma ya pasti Allah bakal ganti Ini nge-rezeki yang lebih baik lagi Itu yang pertama Yang kedua Waktu itu ada pemilihan model apa gitu Lotion atau wajah Aku gak tahu Pokoknya aku hampir seingatku Aku hampir kepilih waktu itu Tapi ditanyain sama pihak panitianya itu Mbaknya berjilbab? Aku jawab, iya Terus kayak seolah Yang berjilbab itu bakal disingkirkan gitu Singatku cuma kayak gitu sih Terus yang ketiga Baru kemarin malam Ini soal teater Semalem aku diajak bapakku Buat ke perkumpulan orang-orang yang dia itu mau mewakili kecamatanku Buat maju ke kebupaten Bantul Buat menampilkan sebuah teater Awalnya aku udah mikir nanti yang namanya teater pakai jilbab enggak Akhirnya Bapak bilang karena itu berasal dari salah satu organisasi keagamaan Jadi ya kemungkinan pasti pakai jilbab lah Yaudah akhirnya aman kan Aku pikirku kayak gitu Ternyata Semalam waktu aku kesana Walaupun aku sebenarnya belum ditunjuk buat jadi pemeran Dan aku gak tau gak kenal sama sekali orang-orang yang disana Bapakku cuma iseng ngajak aku barangkali Nanti ditunjuk jadi pemeran gitu loh Begitu aku kesana itu Langsung aku ditawarin Buat casting Atau nyoba beberapa peran Dan akhirnya aku ditunjuk jadi peran yang galak Nah Karena jadi peran yang galak Dari pengarah seninya itu Bilang ke aku Kamu kan jadi yang galak Perannya yang galak Emang gak bisa lepas jilbab Aku langsung senyum sambil gelang Enggak Beneran gak bisa sama sekali lepas jilbab Enggak Dan ya itu yang bikin miris Untungnya dari pihak Sananya itu ada orang yang Muhammadiyah itu Dia kayak seakan bela-belain gitu loh Jadi nanti biar direkayasa aja masalah rambutnya Jadi kayak orang galak yang memang dia Pakai jilbab tapi jilbab yang orang desa gitu Jadi biar direkayasa aja sama ibunya nanti Ya bersyukur lah Agak aman gitu loh Ikut teater yang itu memang dinaungin organisasi Islam Dan ini kan aku belum lomba juga Lombanya itu tanggal 27 Agustus Semoga aja gak berubah pikiran Dari pengarah seninya Dan aku cuma bilang Pengen bilang Pada masyarakat Indonesia Gak cuma masyarakat Indonesia Tapi juga dunia Kalau jilbab itu bukan jadi penghalang Jilbab itu cuma jadi sebuah identitas gitu loh Identitas Kami beragama Islam Kami bangga jadi orang Islam Dan kami Akan mempertahankan keislaman kami Harapannya untuk teman-teman Terutama yang muslimah Yang menggunakan jilbab Jangan patah semangat Kalaupun ada pekerjaan Ataupun kegiatan Yang itu Menuntut kamu melepas jilbab Mending saranku Tinggalin aja Insya Allah Pasti akan ada Ganti yang lebih baik Daripada pekerjaan itu Atau kegiatan itu Insya Allah Kalau kita Bertakwa sama Allah Kalau kita Mau menuruti Ajaran Allah Dan Meninggalkan apa yang dilarang Insya Allah Pasti Allah Bakal kasih rezeki yang Jauh lebih baik daripada itu Itu aja Curhat di Siak hari Semoga bisa Menambah Pemasan Dan juga Semoga bisa menginspirasi Teman-teman Yang menonton semuanya Oke Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih